hai 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 guys jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk setup gaming di ROM ausp ini bisa digunakan di semua device dan kali ini web yang site week yang saya gunakan adalah tweak dari Zeta Project ya sekaligus saya memperkenalkan bahwa Zeta Project itu mempunyai tweet-tweet yang bagus ini bisa berfungsi di semua HP kalian bisa coba aja dan disini saya mulai di Zeta week yang versi 11 untuk yang versi 11 ini sudah bisa digunakan di semua HP kalian bisa baca aja di sini ini ada better battery backup untuk mengurangi pemakaian baterai kalian dan masih banyak lagi kemudian nanti saya akan tambahkan thermal ya untuk thermal saya menggunakan di T1 engine T1 thermal di Snapdragon 660 untuk thermal ini thermal mode kalian harus menyesuaikan dengan tipe HP kalian tipe SOC kalian versi Snapdragon kalian itu harus sama jika berbeda ya akibatnya enggak berfungsi cuy kalau di sini di Snapdragon 660 865 855 kemudian masih banyak lagi kayaknya ada yang di Poco S1 ya untuk yang di MediaTek saya belum tahu apakah bisa atau enggak kemudian nanti saya akan tambahkan Zeta Zeta yang lain bahan-bahan dari Zeta ya untuk cara install di sini saya install magis terlebih dahulu karena saya saya belum install magis untuk magis ini gunanya untuk root sekaligus pasang modul quick-quick ya nah kita langsung install magis untuk magis ini saya menggunakan yang versi 20.4 kalau di 20.3 untuk di Zeta Project yang versi 11 itu nggak bisa cuy nggak ada pilihan menu jadi saya akan update di magis 20.4 untuk yang ini ini namanya kernel ya saya akan update kernel dulu karena di Redmi Note 7 kernel Predator Armstrong Braker itu bagus untuk gaming sekalian saya update nah ini sudah masuk di bot animasi untuk kernel harus menyesuaikan dengan tipe HP kalian enggak harus sama cuy sesuaikan dengan Snapdragon ya kalau yang Snapdragon Snapdragon ya Snapdragon MediaTek ya MediaTek sesuaikan versi SUC kemudian HP kalian harus sama biar nggak bootloop saat proses install kernel nah ini untuk kernel sudah saya update menjadi Predator download strongbreaker ya versi stabil kemudian untuk pasang tweak ya ini masuk ke Magis kemudian kalian pilih modul kemudian pilih warna kuning tombol plus itu izinkan kemudian kita pilih di low perang spacer ini gunanya untuk mengurangi multitasking di ram-ram kecil misalnya di RAM 3GB misalnya di RAM 2GB ini berfungsi banget biar enggak terlalu banyak pemakaian RAM nya tapi efeknya multitasking kalian jadi lebih sedikit ya kemudian kita install touch 11 ini touch 11 itu untuk sensivitas layar biar lebih lancar kemudian disini kita install thermal mode dari T1 ya ini menyesuaikan dengan SoC kalian ya Snapdragon ataupun Mediatek kemudian kita install zetatwick project ini yang versi 11 ini bisa digunakan di semua HP untuk caranya seperti ini ikuti aja ada tulisannya volume atas untuk next volume bawa untuk select kalian pilih select jika Android kalian Android 10 kemudian ini untuk thermal di Redmi Note 7 kalian pilih no aja untuk yang tipe HP lain kalian pilih di nomor 2 no kemudian ini khusus untuk Redmi Note 7 kalian pilih no kalau ingin pasang ya pasang untuk Redmi Note 7 kalau beta HP kalau beta HP ya no nah ini sudah masuk ya Oke nanti kita tinggal restart nah mulai ulang seperti ini biar thermal thermal yang kita install biar tweak-tweak yang kita install lagi bisa terinstall dengan lancar tidak ada masalah kita harus restart ponsel kita terlebih dahulu Oke jika sudah kita cek dulu di matches kemudian nah ini ini sudah terpasang ini sekaligus saya jelaskan satu persatu low ram patcher ini untuk mengurangi efek pemakaian RAM biar nggak terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang seperti ini contohnya eh bukan ini opsi developer nah ini memori nanti pemakaian Anda akan jauh lebih sedikit dan lebih longgar untuk RAM nya untuk yang T1 thermal for Snapdragon 660 ini khusus di Snapdragon saja ada tulisannya khusus untuk Snapdragon 660 kemudian ini Todd 11 itu untuk memperlancar sensifitas layar kalian biar layar kalian nggak delay kemudian ini ada Zeta tweak 11 ini juga merubah performa kemudian ada tambahan di battery backup nya kemudian ada ada apalagi ya banyak pokoknya oke kemudian ini kita cek dulu untuk ini namanya FKM ya kalian bisa download di channel saya ini Franco kernel manager itu di video sebelumnya sudah pernah saya jelasin untuk aplikasi ini ini seperti kernel manager ya tapi kalau aplikasi ini berbayar cuy kalian bisa download aja di playstore atau di channel saya kemudian izinkan ini untuk melihat sekaligus untuk menampilkan fps counternya nah ini banyak sekali pilihannya kalian tinggal pilih misalnya di sini Oh bukan bukan di GPU dan GPU nah kalian bisa atur untuk frekuensinya saran saya kalian pilih di interaktif jangan pilih di performa kalau di performa itu enggak akan memperlancar HP kalian cuma panas doang enggak memperlancar HP kalian lah kalian pilih interaktif atau ada yang lain ya skedutin ya skedutin interaktif yang versi 2 kalau ada kemudian kali ini untuk hemat baterai kemudian ya kalian setting-setting aja cari-cari di YouTube kegunaan FKM kernel ini atau lain waktu saya akan menjelaskan lagi untuk efek FKM ini kemudian saya akan menampilkan fps counter ya kalian pilih ini aktifkan nah ini sudah muncul ini CPU nya kita matikan kita perlu di RAM dan fps oke ini sudah muncul kita coba tes dulu untuk performa saya tes di CPU throttling ini biar bisa menampilkan seberapa bagus throttling throttle ya di HP kita menggunakan thermal mode dari T1 thermal sekaligus Zetat tweak yang versi 11 ini hasilnya nanti untuk stabilan ini sungguh stabil di 120 per gips kalau kalian yang di 140 ya itu HP kalian makin panas tapi kalau ini lebih stabil lebih nggak ada naik turunnya ini bener-bener stabil thermal mode ini sungguh bagus banget karena stabil nggak terlalu naik 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 tinggi 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 naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali hihihi kiri kanan kulihat saja nah untuk performa kalian bisa fokus di skornya ya untuk skor di 120 112 itu bener-bener stabil walaupun ada notif masuk ya nggak begitu drop sampai warna merah ini bener-bener lancar dan bisa naik lagi loh keren ini nanti saya akan tes sampai di 6 menit dan ini sudah sampai enam menit kita tampilkan dulu temperaturnya ini sudah sampai enam menit ya untuk hasilnya rata-ratanya di 120 maksimalnya 126 minimalnya di 100 berapa itu 6 apa 8 ya ini bener-bener stabil banget kemudian untuk temperaturnya ini 57 celcius Wow tapi panas cuy ya wajar lah sampai enam menit HP saya sampai panas ini kita dinginkan dulu oke mantap lah untuk hasil rottingnya begitu bagus lancar nggak terlalu tinggi untuk settingan disini ini karena saya menggunakan Zeta tweak yang versi 11 itu sudah ada fpsnya sampai 90 fps keren biar tidak panas saya menggunakan ini cooling cooler fan yang pernah saya review ini bagus banget harganya nggak terlalu mahal cuma di 180 ribu kalian bisa lihat disini untuk fpsnya di 50 41 59 ya ini tergantung panas HP kalian ya kalau terlalu panas ya gunakan kipas di ac ataupun apa yang penting suhu ruangan tetap terjaga suhu HP kalian tetap terjaga juga di sini lumayan rame untuk map yang ini oke ini lancar nggak ada masalah lancar banget fpsnya juga stabil nggak terlalu naik turun kita sampah cuy oke mantap ya bisa cuy untuk tes Genshin Impact disini saya menggunakan grafik di paling rendah kemudian fpsnya saya ganti di 60 fps biar bisa tahu untuk fpsnya di berapa dan disini mentoknya di 35 30 24 ya seperti itu wajar lah HP kentang ya nggak bisa terlalu tinggi fpsnya main di Genshin Impact tapi ya lumayan sih nggak terlalu ngeframe parah ini cocok banget untuk ngetes ngetes performa ROM performa kernel ya di game ini itu ada ngedrop ngedrop dikit tapi ya nggak papa namanya juga di Snapdragon 660 untuk ngedrop ngedrop dikit ya wajar lah oke mantap ya mantap oh ini apa ini oh ada tanduk ya kayaknya ya oke lanjut ini lancar ya oke lancar fpsnya juga bagus nggak terlalu di 20 di 17 itu bener-bener stabil di 30 nah ada turunnya kita coba langsung ngeras belum oke kalian bisa fokus di fpsnya itu ketika saya war atau rame-rame nah ini bener-bener hampir dikatakan stabil oke mantap ini eronya hero apa yang namanya ini playernya kayak balmun cuy muter-muter gitu cuy oke 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 jadi SKU belum 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 mantul enjoy yuk cuy belum sedung sedang dudung sedung dudung eh belum oke mantap ya dan kesimpulan dari Zeta project kali ini lumayan bagus untuk tweak dari Zeta project ini saya sudah coba di versi 11 mungkin di versi selanjutnya agak peningkatan atau ada peningkatan yang lebih bagus lagi saya bisa share di telegram atau saya buatin video di video berikutnya oke gitu aja untuk video kali ini mengenai kernel-kernel kemudian tweak atau apapun ya bisa request aja di channel saya di telegram atau di komentar video ini kalau kalian suka ya di like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya saya Joko Chayono sampai jumpa bye keren coy Zeta project mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati